Bertemu lagi kita murid-murid dalam Matematik Tahun 2, tajuk Celik Uang. Mari kita ikuti kisah Zarif dalam Celik Uang di dalam buku teks Matematik Jilid 2, muka surat 33. Zarif telah menyertai pertandingan bijak matematik. Dan Zarif telah memenangi hadiah sebanyak 300 ringgit. Zarif menerima hadiah kemenangannya itu yang telah disampaikan oleh guru besar sekolahnya. Tahniah. Terima kasih, Puan. Sekembalinya di rumah, Zarif pun terus membuat perancangan bagaimana dia hendak membelanjakan uang kemenangannya itu. Saya nak simpan 200 ringgit, ayah. Bagus, Zarif. Zarif telah merancang untuk menyimpan dan membelanjakan uang kemenangannya itu. Hadiah uang kemenangan sebanyak 300 ringgit. Zarif ingin menyimpan 200 ringgit di dalam bank. Dia ingin membelanjakan uang sebanyak 50 ringgit untuk membeli buku dan menderma kepada anak yatim sebanyak 10 ringgit. Manakala, Zarif ingin menggunakan uang itu untuk membeli alat permainan yang bernilai 40 ringgit. Hmm, adakah Zarif seorang yang bijak mengurus uangnya? Mengapa? Apakah pendapat murid-murid? Adakah Zarif seorang yang bijak mengurus uangnya? Baiklah, mari kita dengar pendapat Melan. Apakah Zarif seorang yang bijak mengurus uangnya menurut Melan? Ya, karena jumlah uang yang disimpan oleh Zarif adalah lebih banyak berbanding jumlah yang dia belanjakan. Selamat menikmati.